Selamat pagi teman-teman semua, baiklah kali ini kita akan update tentang Groove Token ya, cuman yang di update sekarang bukan Groove Tokennya, tapi tentang UMG-nya atau CEO dari Groove Token itu sendiri teman-teman. Jadi kenapa saya mengupdate tentang UMG dan kita akan ketahui sebentar lagi. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman, beberapa hari yang lalu ada report dari user atau dari orang dari Groove Token Army yang melaporkan bahwasannya telah terjadi tindak penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mirip-mirip dengan UMG. Jadi orangnya itu menggunakan fotonya UMG, menggunakan namanya UMG tapi ID-nya beda, Joe Gross ini. Ini di Twitter teman-teman ya, jadi Joe Gross ini melakukan semacam penipuan yang meminta orang untuk mengkondekkan wallet-nya ke tempatnya dia dan nanti akan dapat hadiah kurang lebih seperti itu dengan iming-iming hadiah. Jadi jelas-jelas penipuan padahal lakunya UMG bukan yang itu, tapi yang ini JohnG cendang biru at JohnG87 dan backgroundnya adalah Groove Token ini teman-teman. Jadi ini yang asli ya, teman-teman jangan salah. Nah, adapun orangnya ini melakukan penipuan tapi terus ketahuan oleh beberapa orang dan direport. Yang bikin orang bingung adalah kenapa kok dia bisa dapat centang biru gitu loh. Kemudian diklarifikasi oleh UMG bahwa akun itu diciptakan atau dibuat tahun 2008 dan was verified sudah terverifikasi sebelum dia melakukan penipuan. Di akun lama yang dicolong kurang lebih seperti itu, tapi akunnya sudah verified. Dan akunnya adalah ini teman-teman nih ya, Joe Gross, ini adalah orangnya tapi karena sudah direport, fotonya dihilangkan, background headernya, twitter juga dihilangkan. Dan bukti-bukti bahwa dia melakukan postingan atau penipuan juga sudah dihilangkan karena dia direport. Sehingga kayaknya dia sementara ngempat dulu. Tapi kalau saya terlihat wall-nya atau niding tweet-nya, tweet deck-nya dia, itu kayaknya dia sudah terlalu sering melakukan penipuan. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada Tama Doge, giveaway 100k. Dan kemudian saya tadi juga lihat-lihat kalau kayaknya ada Saitama juga yang kena scam. Seperti itu, jadi emang ini akunnya kayaknya punya orangnya, tapi sudah tidak dipakai. Jadi akunnya tidak aktif, tapi akan verified. Dan kemudian dicolong dan digunakan untuk melakukan penipuan. Akunnya ini ya, Joe Gross ini. Untuk sementara kondisinya seperti ini. Jadi ini adalah akunnya si orangnya, pelakunya, penipunya. Dan ini adalah akunnya Om G, oke. John G. Lalu ini Joe Gross, oke. Lihat bedanya ya teman-teman ya, tahu bedanya ya. Nah, lalu bagi teman-teman yang kemarin ketipu, baik sengaja atau enggak. Ini diminta oleh Om G untuk mengirimkan email ke admin.groovetoken.com berserta detailnya. Dan kemudian nanti akan di-reimburse atau diganti, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah terlajur connect dan merasa ketipu, silahkan kirimkan ke email tadi. Dan kemudian nanti amountnya akan diganti. Seperti di sini, we bought back and burn the month stolen. Jadi jumlah yang dicuri akan diganti, di-reimburse, dan kemudian di-burn. Oke, dan selanjutnya. Beliau juga Om G juga mengatakan jangan sembarangkan konekkan wallet ke sembarang tempat. Dan harus re-check, dan re-check, triple-check di sini Om G bilangnya. Oke, sumbernya harus di-triple-check agar enggak kejadian seperti ini. Untungnya Om G-nya baik banget. Dan monggo silahkan teman-teman yang kemarin merasa telah berhubungan dengan akun yang seperti ini. Silahkan kontak Om G beserta detailnya, mungkin isinya kejadiannya seperti apa, jumlah amount yang ditransaksikan berapa, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan nanti kalau memang sudah berverified, akan diganti jumlah tokennya. Dan selanjutnya, untuk kedepannya, biar enggak kejadian lagi, silahkan teman-teman lakukan cek dan re-check, triple-check kalau perlu, sebelum mengkonekkan wallet ke sembarang tempat. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman yang ingin saya update kali ini tentang scammer atau penipuan Groove Token ini. Mohon teman-teman berhati-hati, karena Groove Token memang lagi populer, sehingga menjadi incaran banyak orang. Itu teman-teman. Oke, dan saya kiranya itu yang ingin saya berikan, saya update. Baik teman-teman, semoga kedepannya tetap hati-hati ya, semoga kejadian di token-token lainnya. Dan Dior, tetap berhati-hati, tetap belajar, tetap check and re-check. Dan kita berjumpa lagi di update Groove Token yang selanjutnya. Oke, dan terima kasih banyak, udah tetap di Cryptopedia, and bye for now.